Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulun Cofi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kita kembali membahas 10 amal penghitam wajah yang bersumber dari riwayat hadis Nabi s.a.w ketika ditanya oleh sahabat Mu'ad bin Jabal di rumah Abu Ayyub al-Amsori yang dikutip oleh Allahyarham Ustaz Jalal yang kita cintai dan sayangi. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau serta Bunda Eskart ini dan guru-guru kita semua dan orang tua maupun andai tolan yang telah meninggalkan kita. Janganlah Allah luaskan kubur-kubur mereka dan curahkan kebahagiaan dan ampunan dari sisinya pihak Muhammad wa'ali Muhammad al-Fatihah tasbikwa salawat. Ustaz Jalal mengutip riwayat tersebut dari Kitab Tafsir Matma Umpayan dan karya Tobarshi untuk Tafsir Jus 30 Suratamaya Tasalun Yaumayong Fakukesur Patak Tuna Apu Aca. Ini sudah di jilid lima kalaman 423 dan 424. Jadi saya akan bacakan poin-poinnya saja bukan hadis secara keseluruhan. Jadi orang yang berbentuk monyet adalah para penyebar fitnah yang memecah belah masyarakat. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Al-Namamun Yang berbentuk babi adalah para pemakan harta haram Ahlus Sukhet Kemudian yang ketiga yang kepalanya terbalik adalah para pemakan riba Akhilaturriba Nah kemudian yang keempat Yang buta adalah penguasa yang zolim Al-Jairun Fil-Hukmi Ini yang keempat Yang kelima As-Summu Wal-Bukmu Jadi tuli dan bisu Yang dibakitkan dalam keadaan tuli dan bisu Jadi minggu lalu kita terjemahkan buta dan tuli ya Mengikuti terjemahan di buku ini Mungkin kita merujuk pada kita pastinya Itu adalah tuli dan bisu Yang dibakitkan dalam keadaan tuli dan bisu ini Adalah Al-Makjubun Bi-Akmalihin Mereka-mereka yang Takjub pada amalnya sendiri Masih ada lima lagi Tapi izinkan hari ini Kita akan mencoba menggali Lebih dalam Al-Makjubun Bi-Akmalihin Mereka yang takjub pada Amal-amalnya sendiri Ya Atau Mungkin ini Yang kita kenali Dengan Mereka yang terjebak dalam Sifat ujuk Mereka yang terjebak dalam sifat ujuk Adalah mereka yang Takjub Ya Tagum pada amalnya sendiri Ini ternyata nanti akan Bentuk rohaninya Atau bentuk jasmaniahnya Di akhirat gelap Adalah Tuli Dan bisu Ini sebetulnya Kalau menurut interpretasi saya Adalah penggambaran Karakteristik mereka Yang takjub pada amalnya sendiri ini Kagum pada dirinya sendiri Jadi kagum pada pendapat-pendapatnya sendiri Maka akan Sulit menerima pandangan orang lain Sulit menerima kebenaran-kebenaran dari Luar dirinya Dan akan tergurung pada Pikiran-pikirannya sendiri Makanya di alam ulumisal itu dia tuli Walaupun secara fisik dia mendengar Tapi Patiniannya Tidak bisa mendengar Jadi misalnya Pasangan hidupnya Istrinya Atau suaminya Memberi masukan Akan Kekurangan-kekurangan dirinya Dia Kagal mendengarkan Karena Sudah terlalu takjub pada dirinya sendiri Demikian juga Misalnya Orang tuanya Menasihati Dia Tidak mau mendengarkan Atau Gurunya Menasihati Dia Tidak mau mendengarkan Atau Ada orang tua Yang ketika Dikritik Anaknya Dia Tidak mau mendengarkan Mereka dengan baik Jadi Betapa pentingnya Disini Karakteristik Mereka yang Menyimak Perkataan Dan Mengikuti yang terbaik Betapa pentingnya Karakteristik Mendengarkan Orang lain Mendengarkan Kritik Dan saran Orang lain Baik orang yang Kita sayangi Maupun Orang yang Tidak kita sayangi Agar kita Terhindar Dari Sifat Al-Ma'jubun Bi'akmalihin Tidak termasuk Dalam mereka Yang Mengagumi Amal-Amal Mereka Sendiri Dan Selain Tulik Itu Bisu Mungkin Disini Kita bisa Pahami Sebagai Karena Memang Tidak Mampu Menangkap Hak ekat Kebenaran Akhirnya Dia juga Tidak Bisa juga Merealisasikan Melisan Batinnya Melisan Hakikatnya Tidak bisa Mengungkapkan Yang benar Mengenai Hal ini Jinkan Saya membacakan Sebuah Riwayat Ini Saya baca Dari Misanul Hikmah Tidak Mengenai Ardok Ardok Yuh Atau Pendapat Ali Salatullah Salam Allah Dari Nasul Balaho Hikmah 161 Belum Dirwetan Bersabda Barang Siapa Yang berkeras Kepala Dengan Pendapat Sendiri Misalnya Ia akan Binasa Dan Barang Siapa Yang meminta Pertimbangan Orang Orang Maka Ia telah Bersekutu Dengan Mereka Dalam Akal Mereka Jadi Salah Satunya Dalam Majul Balaho 161 Ini Imam Ali Salatullah Wassalam Mula Alai Mengindikasikan Menunjukkan Bahwa Kalau Seseorang Itu Memiliki Karakter Berkeras Dengan Pendapatnya Sendiri Berkeras Kepala Dengan Pendapatnya Sendiri Atau Keterlaluan Misalnya Ia akan Binasa Dan Semestinya Orang Itu Meminta Pertimbangan Yang Lebih Luas Ke Banyak Orang Mungkin Banyak Orang Itu Lebih Alim Pertimbangan Dirinya Dalam Perpatihan Kemudian Diambil Dari Gurul Hikam Hadis 9471 Imam Ali Salatullah Salam Al-Alai Tidak Bersabda Ma'u Tidak Ada Orang Yang Merasa Kagum Dengan Pendapatnya Sendiri In Lang Amat In Lah Jahil Kecuali Orang Yang Jahil Kecuali Orang Yang Bodoh Nah Jadi Disini Digunakan Kata Merasa Merasa Kagum Dengan Pendapatnya Sendiri Bagian Dari Orang Yang Kagum Pada Amal Perbuatannya Termasuk Diantaranya Pendapat Pendapat Itu Juga Adalah Amal Orang Yang Kagum Pemikiran Pemikiran Kita Hebat Memberikan Solusi Untuk Banyak Hal Ya Allah Berilah kami Taufik Untuk Selalu Ingat Atas Seluruh Kecerdasan Seluruh Kemampuan Kita Untuk Apapun Kemampuan Menyetir Dengan Baik Misalnya Atau Kemampuan Matematika Yang Baik Atau Kemampuan Menjadi Dokter Yang Unggul Atau Kemampuan Menjadi Programmer Yang Baik Atau Kemampuan Memecahkan Masalah Ini Semua Kembali Ujianya Hanya Pada Allah Alhamdulillah Hirab Bila Alamin Sekali Kita Mengatumi Diri Kita Sediri Maka Jala Tidak Sedar Bentuk Rohana Kita Sudah Berubah Menjadi Tuli Dan Bisu Asum Al Buk Atau Summum Buk Mur Allah Masya Alhamdulillah Wa Ahli Muhammad Wa Ajil Baru Jahun Jadi Keras kepala Pada pendapat sendiri Merasa Pendapat Yang Paling Benar Kurang Menghargai Pendapat Orang Lain Kurang Bisa Mendengarkan Orang Lain Ini Ini Adalah Dantara Manifestasi Manifestasi Orang Yang Telah Terkenak Al Ma'jubun Bi'a'mal Lihim Mereka Yang Telah Terkenak Ketakjuban Pada Amal-Amal Mereka Sendiri Atau Dalam Istilah Lain Al-Ajjah Bubir Ra'wi Kagum Pada Pendapatnya Atau Pandangannya Sendiri Yang Berdasarkan Sebuah Riwayat Dari Imam Ali Salatullah Wassalamuala Alaih Juga Yang Diriwayatkan Oleh Ibu Hajar Allah Sekolah Ini Dan Dibahas Oleh Usad Jalal Dalam Sebuah Video Yang Sangat Bagus Di Youtube Itu Termasuk Satu Dari Lima Perusaha Iman Al-Ijah Bubir Masih Dalam Kekerasan Kepala Sebagai Salah Satu Wujud Dari Orang Yang Takjub Pada Dirinya Sendiri Dan Kurang Bisa Menghargai Orang Lain Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ali Dalam Misanul Hikmah Bab Al-Lajaj Bab Bentang Keras Kepala Diambil Dari Tuhakul Ukul Hadis Keempat Delas Rasulullah Sallallahu Lewa Alih Diriwayatkan Bersabda Iyaka Wallajajah Daukan Dari Sikap Keras Kepala Wa'ina Awalaha Jahlun Karena Sesungguhnya Awalnya Adalah Kebodohan Wa'akhiruha Nadamah Dan Akhirnya Adalah Penyesalan Jadi Orang Yang Keras Kepala Itu Berakhir Dengan Penyesalan Bahkan Menurut Imam Ali Salatullah Wassalamuala Al-Lay Dalam Kitab Misanul Hikmah Al-Lajaj Suga Yang Diambil Dari Guru Al-Hikam Hadis Ke 1718 Teras 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 Kepala Akan Mengakibatkan Peperangan Dan Menenamkan Sifat Dendam Dalam Hati La'o La'o Bibilah Mencari Jadi Mereka Yang takjub Pada Pikiran-pikirannya Sendiri Yang takjub Pada Amal-amalnya Sendiri Ini Bisa Membangkitkan Sifat Keras Kepala Sulit Menerima Pandangan Orang Lain Akibatnya Kalau Ada Masalah Dengan Orang Lain Sulit Dicarik Ketik Tengahnya Dan Akhirnya Bahkan Bisa Menimbulkan Peperangan Antar Bansa Jangan-jangan Peperangan Peperangan Besar Yang Terjadi Di mana-mana Ini Juga Karena Para Pimpinan Yang Memiliki Sifat Al-makjubun Diakmalihin Memiliki Sifat Al-Ijab Bupir Yogyi Sehingga Mereka Itu Akhirnya Keras Kepala Dan Sulit Mendengarkan Penjelasan Dari Pihak Lain Baik Pihak Yang Mengasih Diri Mereka Maupun Musuh-musuh Mereka Nah Untuk Nah Ini Adalah Beberapa Hal Penting Terkait Karakteristik Yang Bentuk Batin Ini Ternyata Adalah Tulik Dan Bisu Yaitu Al-makjubun Diakmalihin Berikutnya Saya ingin Membacakan Beberapa Riwayat Masih Dalam Misalul Hikmah Tapi Ini Langsung Bab Al-Ujib Bab Ujib Kalau Tadi Kita Ambil Sebelumnya Pembahasan Dari Tentang Bab Tentang Pendapat Ar-Rawyu Dan Al-Lajaj Dan Keras Kepala Kalau Ini Langsung Dari Bab Al-Ujib Bab Bangga Diri Imam Ali Salatullah Assalamuala Dalam Nahjub Balaguh Hikmah Ke 46 Diri Wajan Bersabda Sebuah Perbuatan Jelek Yang Engkau Rasakan Sebagai Sebuah Kejelekan Lebih Baik Di Sisi Allah Khoirun Inda Loh Min Lebih Baik Di Sisi Allah Daripada Asanatin Percibukan Sebuah Kebaikan Yang Menjadi Ikanmu Membanggakan Diri Sendiri Jadi Kalau Kita Berbuat Sebuah Kebaikan Apapun Seperti Soda Kok Lulus Dengan Predikat Yang Baik Lulus Tepat Waktu Atau Diterima Pekerjaan Di Tempat Yang Bergengsi Itu Merupakan Sebuah Kebaikan Ya Atau Dengan Gaji Yang Tinggi Tapi Kemudian Malah Kebaikan Perbuatan Kita Itu Membuat Kita Kagum Pada Diri Kita Sendiri Nah Menurut Imam Malih Salatul Assalamuala Bahkan Perbuatan Buru Yang Kita Lakukan Yang Kita Rasakan Sebagai Sebuah Kejelekan Itu Di Sisi Allah Lebih Baik Ketimbang Kebaikan Yang Menjadikan Kita Baik Pada Diri Sendiri Nah Uncubillah Mindalit Ya Mudah-mudahan Allah Mengindarkan Kita Dari Sifat Kagum Pada Diri Sendiri Dan Mudah-mudahan Allah Mengindarkan Kita Dari Kurang Bersyukur Atas Nikmat Allah Pada Kita Berupa Kebaikan Kebaik Kalau Kita Bisa Sholat Seharusnya Kita Alhamdulillah Kalau Kita Bisa Berfikir Seharusnya Kita Puji Allah Alhamdulillah 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 Kalau Kita Dikarun Nekosik Allah Dan Puasan Rezeki Bisa Sudakoh Seharusnya Kita Tambahkan Syukur Kita Pada Allah Sembari Bertahawus Terus Menerus Dari Kagum Pada Diri Kagumillah Allah Yang Maha Baik Yang Maha Menginspirasi Kita Dengan Semua Kebaikan Yang Maha Luas Rahmatnya Dan Meliputi Segala Suatu Kagumillah Para Waliknya Kanjeng Nabi Salallahu Lewa Alih Dan Keluarga Yang Suci Salat Tuhan Salam Yang Karena Mereka Allah Melimpaskan Rahmat Pada Semesta Alam Dan Mari Kita Semua Senantiasa Berlindung Pada Allah Siang Dan Malam Pagi Dan Petang Dengan Memperbanyak Istiabah Dari Sifat Mengagumi Amal Amal Kita Sendiri Mengagumi Hidu Kita Sendiri Yang Merupakan Sumber Dari Dosa Dosa Besar Termasuk Dendam Asat Perpecahan Peperangan Kesaliman Dan Berbagai Dosa Dosa Besar Yang Ingin Mendalami Melibu Lanjut Silahkan Baca Buku Pulisan Al-Fakir Yang Merupakan Perenungan Dari Penjelasan Awai Al-Kham Usad Jalal Serial Lima Perusaha Iman Kalau Nggak Salah Ada Satu Sampai Lima Dan Bisa Diperoleh Gratis Di Playbook Silahkan Di Doktor Kemudian Bermanfaat Di Sana Ada Penjelasan Juga Bagaimana Sifat Al-Qujib Sifat Kagum Pada Diri Sendiri Ini Bisa Merupakan Sumber Dari Dosa Dosa Besar Lainnya Ma'u Dosa Dosa Ini Dari Biar Al-Anwar Ada Juga Di Misan Mul Hikmah Tapi Keliatannya Tidak Dilos Di Bagian Al-Ujid Saya Akan Bacakan Dari Buku Lima Perusaha Iman Ciri Tiga Halaman 73 Di Biar Al-Anwar Dari Yus 69 Al-Anwar 312 Diraikan Bawakan Dengan Nabi Sallallahu Mewa Ali Persabda Tadkala Nabi Musa Al-Islam Sedang Duduk Tiba-tiba Iblis Mendatanginya Musa Al-Islam Berkata Kepadanya Beritahukan Padaku Tentang Dosa Yang Apabila Seorang Anak Ada Melakukannya Misalnya Engkau Akan Dapat Menguasainya Iblis Menjawab Jika Ia Telah Membanggakan Dirinya Menganggap Banyak Amalnya Dan Dosanya Terlihat Kecil Di Matanya Tidak Tidak Ada Tiga Hal Yang Membuat Setan Itu Menguasai Bani Adam Setan Bisa Menguasai Bani Adam Yang Pertama Jika Seseorang Kagum Pada Diri Kagum Pada Pikiran Pikirannya Kagum Pada Amal Amalnya Kagum Pada Kesempurnaan Kesempurnaan Dirinya Yang Kedua Menganggap Banyak Amalnya Yang Ketiga Dosanya Terlihat Kecil Di Matanya Jadi Kagum Pada Amal Amal Kita Sendiri Ini Termasuk Diantara Jalan Setan Menguasai Diri Kita Dan Kalau Setan Menguasai Diri Kita Artinya Kita Akan Bisa Terdorong Menuju Perjuatan Perjuatan Doca Yang Lebih Besar Kita Akan Lanjutkan Lagi Pembahasan Mengenai Perita Yang Dipanggut Pemjual Kiamat Dalam Kadang Tulik Dan Pisu Karena Sifat Al-Makjibun Di Al-Malihin Malah Kita Tutup Majlis Malam Jumat Yang Muliani Kembali Dengan Mengirimkan Sebaik Pahala Al-Makjib Al-Ahlil Kubur Disuruh Mendoakan Para Ahlil Kubur Untuk Dilimpai Seluruh Pergembiraan Terutama Orang Yang Kita Cintai Dan Sayangi Para Guru Kita Orang Tua Kita Yang Telah Meninggalkan Kita Dan Seluruh Guru Kita Dan Orang Yang Kita Sayangi Sekiranya Mereka Itu Wapun Kita Nanti Ketika Meninggal Masih Banyak Tersisa Sifat-sifat Al-Makjubun Diakmali Mudah 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 Dengan Kasih Sayangnya Pada Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Menhapuskan Dosa-dosa Mereka Dan Mengantik Dengan Perbaikan Dari Sisinya Pihak Muhammad Al-Muhammad Al-Fatihah Kasmi Kulah Salah Marilah kita tutup Majlis Yang sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Labih Labih Muhammad Sallallahu Dan Keluarganya Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi Muhammadin Wa Al-Tohirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Ma'u Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Pukur Mereka Kepada Habib Husin Al-Habsi Habib Ska Bal Juhri Habib A'f Ska Habib Rus Dan Buruk Buruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Mawapun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mula Al-Alihim Mudah-mudahan Di Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kandang Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Al-Alihim Dan Seluruh Kau Mu'aminin Radiyallahu Akhub Awam Wasalli'ala Muhammadin Wa'alim Muhammad Filawalin Wasalli'ala Muhammadin Wa'alim Muhammad Filakhirin Wasalli'ala Muhammadin Wa'alim Muhammad Filmalah Ilak Wasalli'ala Muhammadin Wa'alim Muhammad Filmursalin Allah Mu'akti Muhammadan Al-Wasilata Wasyarafah Wadarajat Al-Kabirah Awahumma Inni Amantubi Muhammad Malam Aram Kala Takhrimni Yawmal Kiamati Rukyata Warsukni Sohbata Waskini Min Khawdi Masroban Rawiyan Sa'i Hwan Hanian Inna Ka'alakulli Syayng Qadir Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Aram Farif Nifil Jinani Wajah Allahumma Parlih Rungha Muhammadin Hanni Takhiatan Kasih Rotan Wasalamah Allahumma Adkhil Al-Ahlil Kuburi Surur Allahumma Hnikula Fakir Allahumma Shbi'kula Jai Allahumma Shukula Uryan Allahumma Didain Kula Madin Allahumma Farid Sankuli Makruf Allahumma Ruta Kula Farif Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Asleh Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbi'kula Marid Allahumma Sudha Fakron Nabi Hinat Allahumma Goyir Su'ah Khali Nabi Husni Khalid Allahumma Bdi Annat Dain Wahlin Namin Al-Fakar Inna Ka'alakulli Syayng Qadir Rabbana Mualam Nafusana Fa'illam Takbirlana Wa Tarhamna Allanakun Namin Al-Qasiri La'ilah Illa Antas Ba'anaka Inni Kuntu Min Shalini Rabbana Hablana Min Aswajina Wa Duryatina Murata Ayun Wa Jalna Lil Mutakina Imamah Rabbana Adina Fitun Al-Fatihah 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 Salawan Allah Salli Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum